Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Oke, kali ini kita akan bikin ulasan aja ya, kita diskusi bareng-bareng terkait perkembangan maggot dengan pola becek atau basah ya teman-teman ya. Ini adalah video yang sempat kita ambil di farm, yaitu tentang aplikasi media basah teman-teman, sedari maggot baby larva kita turunkan ke biopon. Jadi dari awal kita sudah treatment media becek atau basah dengan media fermentasi Kauhe Puyuh ya teman-teman ya. Nah selanjutnya pertanyaannya yang pertama apakah ada perbedaan antara media becek atau basah dengan media yang kering? Tentu bagi kita ada teman-teman, tergantung dari prospek pasar kedepannya. Sebenarnya memasuki pasar baru ya, selama ini kita pasarnya adalah untuk maggot fresh atau digunakan sendiri ke ternak lele kita ya. Artinya maggot itu bisa jadi keras kulitnya atau enggak terserah. Tapi untuk yang media becek atau basah khususnya ya itu pasarnya adalah untuk kita orientasi ke pasar yang lebih besar atau yang lebih tinggi nilainya yaitu pasar dry maggot. Karena di dry maggot itu kita benar-benar menjaga kulitnya agar tidak terlalu keras teman-teman. Dan agar tidak terlalu mudah menjadi prepupa. Karena kalau media kering, otomatis maggot itu lebih cepat mengalami fase prepupa atau fase pengerasan kulit ya karena kering. Nah di media inilah kita menjaga kulitnya agar tetap lembek dan bisa untuk menjadi dry maggot secara bagus teman-teman. Karena potensi dry maggot sendiri itu bagus sekali teman-teman. Artinya satu kilo bisa antara 60 ribu sampai 80 ribu per kilo dibandingkan dengan fresh maggot yang hanya sekitar 5 ribu sampai 7 ribu lah teman-teman. Nah pertanyaannya bagi teman-teman yang ingin mencoba pasar seperti ini, bagaimana cara perawatannya teman-teman? Karena seperti video kita sebelumnya ya video kita sebelumnya itu ada banyak sekali maggot yang pada keluar nah itu keluar sebenarnya karena memang sedari awal treatment kita sebenarnya adalah media kering. Karena kita baru menggunakan media basah baru-baru ini aja. Jadi apabila kita di tengah-tengah ganti media otomatis pelakuannya pun berbeda teman-teman. Adaptasi maggotnya pun berbeda. Jadi mereka agak kaget. Biasanya kok kering sekarang kok tiba-tiba pecak atau basah. Maka mereka akan cenderung keluar. Nah makanya treatmentnya seperti yang saya tadi awal bilang ya. Kita dari box penetasan turun. Baby maggot ke biopon. Langsung kita tebar fermentasi kohe puyuh teman-teman. Langsung basah lah. Nah dari situ insya Allah maggotnya akan bisa tahan di kondisi basah. Selama kandungan protein atau nutrisi di dalam cairan fermentasi itu masih ada. Proteinnya masih ada. Sehingga nanti maggot akan terus makan pada protein yang ada di biopon ini teman-teman semua ya. Jadi seperti itu teman-teman. kita tinggal tentukan sendiri potensi pasar mana segmentasi pasar mana yang akan kita tuju. Apakah tadi pasarnya adalah pasar dari maggot atau maggot fresh atau digunakan sendiri. Kalian bebas menentukan. Tapi tentu dengan media seperti ini kita akan banyak lebih diuntungkan teman-teman. Dari efisiensi waktu tenaga dan juga perawatan lebih mudah sekali. Oke begitu teman-teman. Silahkan bagi yang mau main datang aja ke farm di jati barang lor berbus ya. Bagi yang mau sharing-sharing silahkan komen-komen aja atau chat di profil youtube ini ada nomor hp saya nomor WA nanti bisa diskusi bareng-bareng terkait budidai maggot bahkan untuk sekalian rintisan industri kita bareng-bareng belajar. Oke maman. Thank you.